Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah awak dewi masih diberi nikmat Sakit ngaji bareng-bareng, mugi-mugi Sakit bermanfaat barokah Fit dini wa dunia wal akhirah Dan ini mulai ngaji kitab Fathul Ezzar Mugi-mugi Sakit istiqomah hatam Sakit manfaat barokah nyilmune Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kutawi sekabiane puji Ikulillah iku tetap kedui Allah Aladzi rupanidzad Utau aladzi rupanid Allah Silai aladzi jalakang mahu akum Apa kudruhu apa pangkati Allah Pangkati aladzi Wa aizalan mahu mulia Sapa jaruhu sapa tanggani aladzi Aladzi ingdad Aladzi rupanidzad Aladzi nikip batal sanggok Allah Aladzi rupanidzad Utau rupanid Allah Silai aladzi jalakang mahu skadu sapa aladzi Aladzi anikaha ingnikah Nadu sakin dati akis sababan Halid tadi sebab Libakoi nasil anami ma'aring tetapi Keturunan nebira-bira menungso Jadi mayoritas pengarang kitab Ulama-ulama pengarang kitab Iku memulai muji kepada Allah Bismillah Bismillah dulu terus memuji kepada Allah Nah muji ini berarti kita ini mau Mengakui segala puji ini milik Allah Alhamdulillah Aladzi jalla qadruhu wa aizajarruhu Yang Allah iku memang Sifatnya agung dan mulia Aladzi jalla nikah sababan liba Kain nasil anam Yang telah menjadikan nikah Jadi nikah ini disyariatkan dalam Islam Iku tujuannya apa tak? Jadi nikah sendiri itu ternyata tujuannya Sababan liba kain nasil anam Menjadi sebab tetapnya keturunan Manusia Berarti dengan adanya nikah ini loh Manusia itu tidak menjadi punah Jadi dengan adanya nikah ini Manusia selalu ada Mulai proses nikah ini mau Jadi keturunan-keturunan Mulai Nabi Adam hingga zaman sekarang ini Iku karena adanya nikah Misalkan kok nikah tidak ada Lagi repot Repotnya nantinya manusia ini akan punah Seperti hewan-hewan sing Hewan-hewan sing langka Contoh dinosaurus Dengan tidak adanya nikah akhirnya jadi punah Nah manusia disyariatkan yang namanya nikah Dengan adanya nikah ikulah Mulai Nabi Adam hingga sampai keturunan-keturunan Anak turun beliau ini sampai awak diwi Sampai kita Nah ikut dengan proses nikah Dengan adanya nikah ikulah Manusia tetap selalu ada Ini mau Nah mulai nikah itu juga penting Kedua Jadi nikah itu ternyata menjadi wasilah lantaran Nantinya terjalin dari beberapa golongan Beberapa kaum Jadi dengan adanya nikah ikulah Akhirnya para kaum itu bisa terjalin hubungan Golongan-golongan itu bisa terjalin Jadi nikah itu misalkan dari golongan Nabi Muhammad Jadi dari kaum Muhammad sendiri Terus melalui proses nikah Akhirnya golongan-golongan kaum-kaum umat Muhammad Dari golongan Yahudi Akhirnya kaum-kaum ini dari golongannya Yahudi Jadi dengan adanya nikah ikulah Terus kaum-kaum golongan-golongan itu Bisa terjalin Maksudnya nikah itu juga penting Jadi ternyata setelah Maksudnya pengarang kitab ini Bismillah Terus menulis Bismillah Alhamdulillah Memuji kepada Allah Di situ Sohibil izi Sifatnya Nabi Muhammad juga Sohibil izi Yang mempunyai kemuliaan Jadi Nabi Muhammad Memang orang-orang Orang yang benar-benar mulia Wasidki Dan mempunyai kebenaran Jadi apapun yang disampaikan Nabi Mesti benar Mesti benar Sampai di sifatnya wasidki Walwafai Dan menepati janji Jadi Nabi Muhammad Berjanji apapun Iku Nabi Muhammad Selalu menepati janji Dan Iku Nabi Muhammad Nggak koyok Umatnya Nabi Muhammad Terkadang Iku Belum tentu Bisa menepati janji Nah Iku bedanya Nabi Muhammad Dengan generasi Awak dewi Namun Iku Nabi Muhammad Memang benar-benar Nabi pilihan Benar-benar Di situ Orang yang bisa Menepati janji Benar-benar Beliau Iki Orang yang Pasti benar Yang disampaikan beliau Setelah beliau Mendoakan Rohmat takdim Dan keselamatan Kepada Nabi Muhammad Pengarang kitab Musonek Iki Mendoakan Rohmat takdim Dan keselamatan Kepada keluargane Nabi Muhammad Mulai dari Istri Nabi Muhammad Anak turun beliau Iki didoakan Semua Rohmat takdim Dan keselamatan Dan sohabat-sohabat beliau Abu Bakar Usman Alilah Kirihi Iku sohabat-sohabat Nabi Didoakan Semua disifati Asyarafah Yang mulia Jadi Sohabat-sohabat Nabi Keluargane Nabi Memang benar-benar Orang-orang Yang mulia Nujumil Haji Kang Dati Lintangi Petunjuk Wal Wasofalan Beningi Ati Dan Sohabat-sohabat Nabi Keluargane Nabi Iki Orang-orang Yang menjadi Petunjuk Menjadi Bintangnya Petunjuk Nah Jadi Yang dilakukan oleh Keluargane Nabi Istri Nabi Siti Aisyah Terus keturunan-keturunan Nabi Dan disitu Sohabat-sohabat Nabi Iku bisa menjadi Petunjuk Kita Iki mau Wasofalan Beningi Ati Memang Hati Beliau Iku Tidak Seperti Awak Dewi Jadi Orang-orang Pilihan Sohabat-sohabat Nabi Zaman dulu Keluargane Nabi Iku Memang Hatinya Tidak Tidak Awak Dewi Awak Dewi Kan Hatinya Jauh Bedah Dengan Beliau Beliau Memang Hati Beliau Bening Tidak Tidak Awak Dewi Terkadang Utawi Iki Iku Kurosatun Kurosatun Iku Buku Tau Ada yang Memang Kitab Jadi Kurosatun Ada yang Memang Kitab Ada yang Memang Buku Sohirun Kang Cile Apa Haji Muha Apa Bentuk Kurosah Jadi Setelah Beliau Mendoakan Nabi Muhammad Rahmat Ta'din Dan Keselamatan Keluargane Nabi Dan Sohabat-sohabat Terus Beliau Menerangkan Fahad Kurosatun Sohirun Haji Muha Kitab Ini Kitab Seng Dikarang Bamu Sonep Yuki Fathul Izar Iku Memang Sohir Kecil Kitab Tapi Latifun Syakluha Latifun Kang Latifun Kang Lembut Apa Syakluha Apa Bentuk Kurosah Jalilun Kang Agung Apa Kodru Apa Pangkate Kedudukan Kurosah Ternyata Kitab Yang Kecil Iki Memang Disitu Latif Ketil Latifun Iki Sakluha Memang Bentuk Praktis Kitab Kecil Praktis Jalilun Kodruha Tapi Agung Mulia Disitu Kedudukan Jadi Kitab Fatul Izar Memang Kitab Kecil Bentuk Praktis Tapi Luar Biasa Agung Kedudukan Azimun Kang Agung Apa Kemanfaat Kurosah Dan Kitab Fatul Izar Tidak Hanya Kecil Tapi Juga Besar Sekali Manfaat Jadi Kitab Kecil Manfaat Luar Biasa Mulai Tashtamilu Kang Menggu Sifat Kurosah Tashtamilu Kang Menggu Memuat Apa Kurosah Ternyata Kitab Yang Kecil Fathul Izar Memuat Faedah Faedah Yang Penting Mulai Kitab Fatul Izar Yang Kecil Yang Yang Besar Manfaat Mempunyai Faedah Faedah Yang Penting Perlu Tak Sampaikan Kepada Sampaian Sampaian Tata An Lakukan Gumentung Bergantung Apa Hati Kurosah Hikimau Biba Dima Kelawan Sebagian Perkorah Silah Malin Nikah Tetap Manfaat Maring Nikah Bayani Maisina Minal Harsi Sangking Nandur Berseng Bersenggama Ternyata Ternyata Kitab Disitu Kecil Bentuk E Besar Sekali Manfaat Yang Berisi Faedah Faedah Yang Penting Ternyata Tata Tata Allah Kubipa Gimali Nikah Ada Hubungan Sebagian Isina Kitab Dengan Masalah Nikah Jadi Kitab Memang Ada Hubungannya Dengan Nikah Contohnya Minal Harsi Sangking Bersenggama Kumpul Dengan Istri Di Proses Membuat Anak Dijelaskan Dalam Kitab Fathul Izar Unik Sekali Kitab Dan Kitab Dijelaskan Rahasia Rahasia Waktu Waktu Kita Mau Bersenggama Dengan Istri Dijelaskan Waktu Hari Dijelaskan Watat Biri Dan Tata Cara Kita Mau Bersenggama Dengan Istri Bagaimana Lagi Juga Dijelaskan Dalam Kitab Seng Kecil Tapi Manfaatnya Luar Biasa Wamalan Perkoro Silaim Malik Likol Katil Agari Kang Tetep Maring Kedadyane Piro Piro Perawan Jadi Kitab Iki Juga Menjelaskan Masalah Ke Terciptanya Beberapa Perawan Lagi Juga Penting Disitu Minal Acaipi Sangking Piro Piro Kegawaan Keanehan Kegumunan Wal Asrori Rahasia Rahasian Jadi Dalam Kitab Iki Juga Nantinya Dijelaskan Rahasia Rahasia Yang ada Pada Keperawanan Perempuan Iku Juga Ada Dalam Kitab Iki Mengambil Mengambil Memindah Memindah Dari Ulama 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 Besar War Rijal Dan Biro Biro Wong Lanang Memindah Dari Dawuh Perkataan Pendapat Pendapat Dari Ulama Ulama Besar Terus Dijadikan Dikumpulkan Dalam Kitab Sing Kecil Fathul Izzar Iki Yang Manfaatnya Luar Biasa Manahum Kang Paring Anugrah Hum Eng Ulama Lan Rijal Sapa Allah Sapa Allah Ta'ala Oleh Aweh Anugrah Mau Binay Lil Fauzi Kelawan Merkoleh Bejo Wal If Dalilan Keutamaan Dan Disitu Mbah Mun Soneh Pengarang Kitab Setelah Menjelaskan Kitab Fathul Izzar Sing Kecil Bentuk E Praktis Iku Mau Besar Manfaat Yang Menjelaskan Masalah Nikah Dan Lain Lain Terus Beliau Juga Menjelaskan Saya Mengumpulkan Kitab Kurosah Iki Kitab Pecil Iki Mengambil Dan Memindah Dari Perkataan Ulama Ulama Besar Manahum Terus Mendoakan Beliau Semoga Allah Iki Memberikan Anugrah Kepada Ulama 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 Zaman Dulu Binay Lil Fauzi Dengan Memperoleh Kebejuan Memperoleh Binay Lil Fauzi Memperoleh Keberuntungan Dan Wal Ifdol Memperoleh Keutamaan Jadi Mbak Munsonah Pengarang Kitab Juga Mendoakan Beliau Iki Mendoakan Ulama Ulama Yang Pendapat Iki Sudah Dikumpulkan Dalam Kitab Fatul Izar Kimau Jadi Beliau Mendoakan Ulama Ulama Iki Semoga Allah Memberikan Anugrah Kepada Ulama Ulama Besar Kimau Memperoleh Keberuntungan Dan Memperoleh Keutamaan Nah Mula Ulama Zaman Dulu Iku Beda Dengan Zaman Kita Sekarang Memang Luar Biasa Nilmune Kimau Mula Pengarang Kitab Iki Mau Abdullah Fauzi Mendoakan Ulama Ulama Zaman Dulu Yang Diambil Pendapat Pendapat Yang Dikumpulkan Dalam Kitab Beliau Fathul Izar Kimau Wasam Maitu Halan Ngarani Sopo Eng Sun Ha Eng Kurosah Ngarani Apap Fathul Izar Kelawan Aran Fathul Izar Fikas Vil Asrar Eng Dalam Buka Piro Piro Rahasia Buka Piro Piro Rahasia Lia Kotil Harsi Maring Piro Piro Waktune Nandur Uta Jima Uta Berseng Gama Wahal Kotil Abkari Lan Kedadiane Piro Piro Perawan Beliau Sudah Menjelaskan Kitab Seperti Iku Kecil Dan Lain Lain Terus Beliau Menamai Nama Kitab Dengan Nama Fathul Izar Maksud Buka Sarung Fathul Izar Iki Isine Fikas Vil Asrar Membuka Beberapa Rahasia Rahasia Lia Kotil Harsi Maring Waktu Waktune Njima Bersenggama Dengan Istri Jadi Dalam Kitab Iki Nantinya Dijelaskan Bahwa Orang Njima Orang Berkumpul Bersenggama Dengan Istri Iku Tidak Sembarangan Ada Proses Tata Cara Ada Waktu Waktu Yang Dianjurkan Oleh Para Ulama Wahal Wakhul Kotil Abkari Dan Di Kitab Iki Juga Ada Rahasia Rahasia Masalah Keperawanan Perempuan Nah Mula Penting Kita Belajar Kitab Sengkecil Iki Fatul Izar Iki Tapi Besar Manfaat Dan Disitu Berhubungan Masalah Nikah Dan Lain Lain Ini Juga Penting